Sebanyak 15 narapidana atau warga binaan permasyarakatan WBP di sejumlah lembaga permasyarakatan atau lapas di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel menerima remisi khusus Hari Raya Nyepi 2024. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Sumatera Selatan Ilham Jaya mengatakan, pada kemarin warga binaan permasyarakatan beragama Hindu menerima remisi atau pengurangan masa pidana 15 hari hingga 60 hari. Ia menjelaskan rincian WBP yang menerima remisi Hari Raya Nyepi yakni 13 orang narapidana dan 2 anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA.